Assalamualaikum, jadi sobat ini kipas di rumah saya sendiri Udah kotor yang bertemu Untuk Pembersihan atau perawatan Apa aja yang dibutuhkan Nanti saya akan kasih tau Oke Lanjut ke Next video Oke sobat disini ada Kubeng Kuas Jangan lupa Dikasih minyak Oke jadi 3 alat ini Nanti kita pakai untuk Perawatan kipas angin Supaya tidak terlalu tinggi Ini kan ada baut disini Kita buka dulu Cukup dikendorkan saja Karena ini ada Di dalamnya ini Ada mur Seperti itu Oke jadi sudah terbuka Untuk membuka casing depan Atau cover di depan Kita cukup membuka Atau mengendorkan Baut yang ada disini Seperti ini Jadi seperti ini Jangan sampai terlepas Tapi cukup dikendorkan saja Nah seperti itu Oke sobat Jika sudah terbuka Seperti ini Untuk cara membuka Baling-baling Sepertinya Boleh tahan Salah satu dari Tiga baling-baling Kemudian putar Ke kanan Jangan ke kiri Karena untuk dikipas angin itu Untuk pemutarannya Untuk membukanya Itu ke kanan Untuk tutup Baling-baling ya Nah jadi seperti ini Jika kita ke kiri Itu semakin mengencangkan Mengencangkan tutupnya Karena kan kipas angin Berputar ke kanan Untuk dia mengembuskan Angin keluar Jadi kita membukanya Berlawanan Jadi ke kanan Kalau ke kiri Itu mengencangkan tutupnya Oke jika sudah dibuka Langsung saja Lepas seperti ini Untuk yang bertubuh Boleh dijadikan satu Terlebih dahulu Seperti ini Nah kalau yang Tutup Kerangka Kipas yang terakhir Itu ke kiri ya Untuk tutup Baling-baling saja Yang arah ke kanan Disini jika sudah Seperti ini Rekan-rekan Boleh Kuas-kuas saja Tanpa harus Membuka cover Dari Kepala kipas Soalnya kalau Sudah dibuka Dia harus Melepas Tiga baut Disini Ada soket Disini juga Ada empat Jadi Agak sedikit Ribet Ini saya Ambil Cara simpelnya Saja Oke jika sudah Seperti ini Mamping Area kepala Sudah bersih Nah fungsi Nah fungsi dari Minyak yang saya Bawa Ya ini Itu diteteskan Saja di bagian Tengah As kipas Di area sini Boleh dimasukkan Seperti ini Ya tetes Sampai Mengenai As tengah Boleh Sepuluh kali tetesan Atau Lebih-lebih bagus Atau lebih banyak Lebih bagus Oke jika sudah Diputar Seperti ini Ya supaya Minyaknya Meresap Dan masuk Dan jangan lupa Di area sini Untuk Kepala itu Ke kanan dan ke kiri Atau swingnya Biasa disebut Tetesin juga Seperti ini Ya Dia akan Masuk Meresap Ke lewat Belakang sini Oke Untuk Area sini Tidak terlalu banyak Yang dibesihkan Mungkin bagian sini Dan depan Dan belakang Selanjutnya Langsung ke Area baling-baling Ya Yang kotor Gak Gak usah Pakai terlalu banyak Ramulan Cukup kuas saja Jadi Seperti ini saja Kita lihat Cukup di kuas-kuas Sambil ditip ya Karena debunya Tebal Oke Pastikan Semuanya Sudah Tersikat Dengan kuas Seperti ini Sudah Next Kembali-baling Nah Lumayan tebal Jika Debu-debu ini Dibiarkan Pastinya As tengahnya Nanti berat Dan Lama-kelamaan Kipas juga Mengalami Kerusakan Ini Alasan Kenapa Rutin Harus Dibersihkan Supaya Debunya Tidak masuk Ke as tengah Oke Terakhir Cover Depan Sama Seperti yang Belakang Tadi Kuas Seperti ini Tidak Terakhir Al set Selamat Keper Pem Keper Dambifi Tidak Dempat Tidak 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 oke jika sudah dirasa cukup bersih jangan lupa kakinya ini kuas-kuas seperti tadi oke sobat oke cara merakitnya lagi ditidurkan saja seperti ini untuk kepala kipas yang pertama itu masukkan ke rangka belakang seperti ini ini ada 3 titik 1 2 3 titik yang besar ya dan di kepalanya ada 3 batang juga jadi tinggal dimasukkan 1 2 3 di bawah 1 di bawah maksudnya ada 3 batang itu ini untuk penguncinya untuk yang ini kita kencang kan arah ke kanan ya untuk yang belakang itu arah ke kanan untuk mencangkannya lanjut baling-baling ini ada untuk besi yang ini penahan atau penguncinya jadi usahakan ini masuk ke sini ke rel ini jalur ini sampai dia timbul ke atas tinggi terakhir kunci cara menguncinya saya cukup simple cukup tekan-tekan tekan lurus jangan miring ke kanan atau ke kiri lalu putar putar terus putar lagi putar lagi putar lagi putar lagi sampai kencang lepas sudah kencang oke lancar pastikan ini jalurnya di belakang ya ini kan maju ke depan ini pastikan dia di belakang atau di area pertama ini oke seperti itu lihat juga yang lain oke sama kan jika sudah langsung saja kita tutup seperti ini ya pastikan masuk relnya dulu oke untuk cara masukannya dari sini ya pastikan dari bawah dulu masukkan jika sudah klut mengunci baru kita kencangkan dengan obeng di area yang ini oke jika sudah dirasa kencang oke langsung kita masukkan saja ini ada tanda untuk bautnya baru kita kencangkan oke selesai jadi seperti ini penampakannya jauh lebih bersih ya selesai Terima kasih. Terima kasih.